Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendesain plafon. Di sini kita sudah memiliki desain ruangan. Pada sisi kiri, klik offense tool, pilih construction. Kita akan membuat beberapa desain plafon. Yang pertama, kita menggunakan rectangle untuk menggambar objek di atap ruangan. Dan pada sisi dinding, seperti ini. Lalu, klik objek yang terdapat di atap ruangan. Klik loop pada tool beratas dan aplikasikan ke objek persegi yang terdapat pada sisi dinding. Dan ini hasilnya. Kita akan membuat desain plafon lainnya. Klik dua kali pada salah satu sisi dinding untuk ke mode dua dimensi. Kita akan menggambar objek menggunakan rectangle dan arch. Pilih pada bagian objek busur, lalu klik delete face. Di sisi kanan ada navigator dina lantai. Lalu klik 3D untuk kembali ke mode tiga dimensi. Klik pause atau poll pada toolbar atas. Kemudian kita aplikasikan seperti ini. Dan ini hasilnya. Berikutnya, kita menggunakan rectangle untuk menggambar di atap ruangan. Klik dua kali pada salah satu sisi dinding. Kita akan menggunakan 8 grids sebagai garis bantu. Jika sudah, kita akan menggunakan line. Lalu kita membuat objek seperti ini. Kembali ke mode 3D. Klik objek pada atap ruangan. Klik loop kemudian aplikasikan seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Kita akan membuat desain plafon yang terakhir. Klik dua kali pada salah satu sisi dinding. Kita akan menggunakan 8 grids sebagai garis bantu. Pada bagian bawah, saat menggunakan 8 grids, kita dapat menentukan ukuran yang diinginkan. Kita samakan ukurannya, baik itu sisi kiri dan kanan. Lalu buat objek segitiga menggunakan line. Kita buat lagi garis bantu. Setelah itu, gunakan line. Untuk membuat objek sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Kembali ke mode 3D. Kita push atau poll. Dan aplikasikan ke objek yang telah kita buat. Pasangnya. Terima kasih. Setelah itu kita akan duplikat. Caranya seleksi seru objek dengan cara klik kiri pada mouse dan tekan shift secara bersamaan, lalu klik duplicate. Terakhir, kita sempurnakan bagian sisi yang hilang dengan cara yang sama menggunakan duplikat. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.